Lanjut aja, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita, ini ya. Diskusi masalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas Satya. Ini kan jermajrur ya. Jadi ya kayak kalimat yang memang kalimat tidak lengkap dan justru itu menjadi ajib karena bisa dipakai dan cocok untuk perbuatan apa saja. Jadi ini cocok untuk semua perbuatan misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nadrus atau Bismillahirrahmanirrahim. Naktub. Kalau di sini. Kalau untuk penulisnya ya. Dengan menyebut setiap nama Allah yang maha penyayang dan maha penyayang. Saya menulis misalnya. Dan kemudian kita bahas kemarin ini huruf baknya ini. Bak istianah. Dengan pertolongan. Itu makna baknya itu dengan pertolongan. Dengan pertolongan menyebut nama Allah itu. Kemudian. Wah ini. Nek dibahas aku lama ini. Masalahnya misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini ya sudah singkat. Ini kan Sighamubalagoh dari Rahim. Kemudian jadi Rahman. Kemudian juga yang satu Sighamubalagohnya Rahim. Jadi dari kata yang sama. Rahim penyayang. Ya kalau Rahim rohnya panjang. Nah itu penyayang tapi ya biasa-biasa aja. Kalau untuk menyangat-nyangatkan. Maka. Ya ini dengan. Yang satu dengan ditambah huruf Nun. Rahman. Yang satu dengan Rahim. Dan Rahman lebih mubalagoh daripada Rahim. Rahman lebih mubalagoh daripada Rahim. Makanya. Terkena. Meskipun orang kafir pun. Akan terkena kasih sayang Allah ini. Yang dari Rahman ini. Mengenai juga orang-orang jahat. Mengenai juga orang-orang kafir. Yaitu sebatas dunia. Ya. Ya. Terus. Fatluttafakuhi kitin. Keutamaan. Attafakuh. Ini asalnya ya memahami ya. Memahami. Ini maksudnya mempelajari. Kitin. Dalam. Masalah-masalah agama. Kemarin udah dibaca ya Mas Satya ini ya. Alhamdulillah sudah. Sudah. Nah ini Mas Satya. Ini perlu kita bahas. Itu Alhamdulillah. Ini disini. Ini Alif Lamnya itu. Bukan Alif Lam Arifat loh ini ya. Tapi ini Alif Lam. Istilahnya apa ya? Dalam bahasa Arab itu Al-Istigraq. Maksudnya ini. Ini artinya. Kalau dalam usul fikih. Istilahnya. Bermakna seluruh atau kulu. Jadi ini maknanya. Saja nih. Kulu Hamdin. Lillahi Rabbil Alamin. Kulu. Alif Lam. Ini bisa bermakna. Kulu. Gitu Mas. Nah contohnya di surat Al-Asr. Gitu. Wal-Asr. Innal Insan. Disitu Al-Insan. Alif Lam bukan bermakna. Ma'rifat itu. Tapi itu bermakna. Kulu Insanin. Setiap. Manusia. Atau Mas? Iya. Jadi. Bukan Alif Lam Mbak Arifat. Tapi Alif Lam. Istilahin ya bahasa Arab. Istiqraq. Ya. Atau. Kulu lah bermakna. Am. Umum. Kulu. Setiap. Jika nanti ada ayat-ayat gitu ya. Yang Alif Lamnya itu bermakna setiap. Kulu gitu. Misalnya. Apa ya. wassariquna wassariqatu gitu. Nah itu maksudnya setiap. Setiap penjuri. Ya. Setiap penjuri. Wassariqu. Wassariqatu. Itu. Maaf. Itu kepala agung. Wassariqu. Wassariqatu. Wassariqu. Potonglah kedua tangannya. Emang itu. Disitu bukan. Bukan bermakna penjuri itu. Atau penjuri laki-laki itu. Penjuri perempuan itu. Bermakna gulu. Setiap. Saib. Terus. Nah. Ini kalau. Ini masat ya. Nama-nama ini. Terlalu dijelaskan ya. Waduh. Agak lama nanti ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa dikit-dikit ya. Nah ini. Misalnya ini. Wattabi'ina lahum bi'iksanin. Ini. Kalau ini misalnya maknanya ada. Makna khusus atau makna umum. Makna khusus. Seperti dalam surat. Itu apa. Surat. Ataubah itu ya. Itu disitu misalnya ada. Wassabikuna al-awaluna minal muhajirina. Walladina. Walladina attaba'uhum bi'iksanin. Maaf. Wassabikuna al-awaluna minal muhajirina wal'ansor. Gitu ya. Gitu ya. Cek. Yakin. Jadi itu. Surat at-taubah ayat 100. Bentar saya. Wassabikuna al-awaluna minal muhajirina wal'ansor. Orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang awal masuk ke Islam. Ini maksudnya. Wassabikuna al-awaluna minal muhajirina wal'ansor. Ini maksudnya. Warah sahabat. Baik. Muhajirin dan ansor. Sebelum Fathul Makkah. Walladina attaba'uhum bi'iksanin. Radhiallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dengan ihsan. Ini. Kalau makna khusus. Para sahabat yang masuk. Islam setelah Fathul Makkah. Ini. Makna khusus. Kalau makna umum. Ya semua yang mengikuti mereka. Secara ihsan. Dan ihsan. Di sini maksudnya. Seorang yang. Kalau makna ihsan secara umum. Iksan maksudnya. Seorang yang mengerjakan yang. Wajib. Plus. Yang sunnah. Yang wajib. Meninggalkan yang harap. Kemudian mengerjakan yang. Mustahab atau sunnah. Meninggalkan yang makro. Ini ihsan. Dan di sini. Tapi di sini. Ini maksudnya. Di sini. Kalau seperti ini. Ini biasanya makna umum. Dan siapa yang mengikuti para sahabat. Secara. Dengan ihsan. Sampai hari kiamat. Siapapun yang mengikuti para sahabat. Mengikuti Nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan para sahabat. Kemudian kemarin. Sudah dibahas juga. Makna sahabat. Siapa gitu ya. Yang. Melihat Nabi. Walaupun sebentar. Dan. Kedudukan mereka. Tidak ada yang ditaifkan. Tidak ada yang. Ditaifkan oleh para alil hadis. Semua para sahabat. Pokoknya nomor satu. Tidak ada kekurangan. Dalam hal meriwayatkan. Hadis. Makanya. Memang. Sahabat ini. Adalah. Taulah dan. Contoh. Kita semua. Terus mas. Amabadu. Satu ya. Ya. Tidak. Amabadu. Ya. Amabadu. Fa'innat tafakku. Fa'innat tafakkuha. Bittini. Min afdalil a'mali. Wahuwa. Alam alamatul khayri. Ini kalau. Diturus dulu. Ada itu ya. Kalau setelah. Ini. Setelah amma. Nanti terus fa' gitu. Ingat gak? Jadi ini ada amma. Nanti amma apa. Terus nanti. Kalimat yang. Selanjutnya fa. Jadi seperti ini. Amabadu. Fa'innat. Amabadu ini. Kalimat yang digunakan. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Untuk. Mem. Apa. Memisah. Setelah puji-pujian. Setelah pembukaan. Doa-doa. Dan pujian. Kemudian masuk ke pembahasan. Ini. Menggunakan. Uslub ini. Menggunakan bahasa ini. Amma ba'du. Untuk berganti topik. Kira-kira begitulah. Berganti topik. Gitu ya. Amabadu. Kemudian disambung. Fa'innatafakuh. Sungguhnya. Tafakuh. Atau. Belajar mempelajari agama. Termasuk. Kalau langsung terjemah. Masa dia. Ya. Maka. Sesungguhnya. Berdalam ilmu agama. Termasuk. Amalan yang terbaik. Wahua. Dan dia merupakan. Tanda kebaikan. Iya. Alamah. Tanda. Kalau kita jadi alamat. Alamat rumah. Tanda. Rumahnya di mana. Kayaknya ini. Afdoli. Nah ini. Afdol ini. Ini ya. Isim tafdil tau ini. Afdolu. Iya. Isim tafdil. Nah ini Afdol ini. Isim tafdil. Gak bisa. Tanwin tau ya mas. Jadi. Iya. Tidak boleh tanwin. Seperti. Tahmaru. Tahmaru. Nah. Ini ada. Ya kalau dia. Ini ada yang menjadi nama. Makanya. Kenapa nama. Ahmadu itu. Gak titanwin. Karena dia. Wazannya. Polanya itu. Isim tafdil. Kata Syautaimin. Begitu. Ketika menjelaskan. Nahwu itu. Belajar Nahwu. Itu Masya Allah. Emang beliau. Kalau menjelaskan apa aja. Bagus ya. Maksud. Menjelaskan ini juga. Itu. Nama Ahmad. Itu. Bahasannya. Bahasannya. Atau polanya sama dengan. Ahudolu ini. Ahudolu Ahmadu. Ism tafdil. Yang paling. Yang paling. Apa ini. Yang paling mulia. Gitu ya. Hanya dia tidak. Tanwin Ahmadu. Itu. Permasuk. Fahidah. Ada itu Mas. Satya. Syautaimin. Mengajar Al-Ajurumiyah. Itu bagus banget itu. Tapi ya. Ya. Butuh kesabaran. Sudah download. Belum dibaca ya. Itu ada rekamannya. Atau YouTube kan. Kalau Syautaimin. Ada. Ada. Ya. Al-Sonya juga udah download. MP3-nya. Ada. Bagus itu. Bagus banget itu. Karena beliau itu. Kalau mengajari ya. Itu sabar ya. Dikit-dikit latihan. Dulu dipastikan. Muridnya pada ngerti. Gitu kan. Gak langsung. Gak buru-buru beliau. Kalau mengajari itu. Dikit-dikit. Ya. Kita teruskan aja. Terus. Ya. Ya. Ini dulu. Yang langsung diartiknya mas. Beliau salallahu alaihi wa sallam bersabda. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya. Maka Allah pahamkan dia di dalam perkara agama. Dan hal itu dikarenakan memahami agama atau tafakuh. Dalam perkara agama. Menghasilkan merupakan sarana hingga ilmu nafek itu, ilmu yang bermanfaat itu bisa terjadi. Atau ada yang mana tegak di atas ilmu yang bermanfaat tersebut. Amal soleh. Iya. Ini kalau yang kita lihat satu-satu ya. Kata sallallahu alaihi wa sallam. Ini hadis dari Mu'awiyah. Radiyallahu anhu. Juga ada sahabat-sahabat lain yang menyampaikan hadis ini. Semisal Ibn Abbas dan yang lainnya. Tapi dalam Bukhari yang muslim. Yang dipakai. Yang dari sahabat Mu'awiyah. Karena jalurnya sahih. Yang paling sahih. Kemudian di sini ya. Ini jawab syarat. Kalau istilah nahwonya ya. Sebenarnya nggak usah dia. Boleh jawab syarat. Ini pakai man. Sampai nanti. Fiilnya di. Fiil mudareknya di. Sukun. Ada mas. Ini man yurid. Yifakih. Kan gitu. Man yurid. Allahu. Bihi khairan. Yifakih. Ufidin. Cuma ini gini mas Satya. Ini disukun kok. Terus. Iya. Huruf ilatnya kok hilang ya. Nah itu kalau. Dalam ini. Itu. Mas Satya ada. Dua sukun ketemu. Ya. Ya. Sukun sama. Dal sukun. Ya. Sukun sama dal sukun. Oh iya. Nggak bisa ketemu itu ya. Mantap-mantap. Saya kalau kain. Bagus ini. Makanya kalau di Al-Quran juga. Lam yakun. Syai Amad Gura. Maka. Huruf ilahnya itu. Kemudian dihilangkan. Ini. Hadis yang. Luar biasa ini. Harusnya ini. Memotivasi. Kita semua. Untuk belajar. Siapa yang dikehendaki Allah. Dengan kebaikan. Allah akan memahamkan dia. Dalam masalah-masalah agama. Yang merupakan tanda. Kebaikan seorang. Jika dia paham agamanya. Dan. Lil Asaf. Lil Asaf ya Pak Mas Satya. Kayak. Kayak asing gitu ya. Itu sering dipakai para. Ulama juga Lil Asaf. Tapi. Sangat disayangkan begitu. Tanya di kalangan kaum muslim ini itu. Semangatnya. Berhenti dalam ilmu-ilmu dunia. Nggak diteruskan ke ilmu. Agama harusnya. Kalau ilmu dunianya maju. Kenapa. Ilmu agamanya. Nggak juga diiringi. Padahal. Untuk belajar ilmu agama ini. Seandainya dia. Seorang profesional. Ya. Yang ahli. Punya keahlian lah. Untuk belajar agama ini. Tidak dibutuhkan. Dia harus kuliah. Agama kok. Ini kan. Cuma mungkin. Sepekan berapa kali lah. Taklim gitu kan. Ya. Sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama. Insya Allah akan. Akan jadi fakih. Misalnya sepekan. Itu. Ini. Dua kali. Sepekan dua kali lah misalnya. Satu bahasa Arab. Satu. Tentang fikih atau akidah gitu. Atau. Kalau bagus tiga kali. Bahasa Arab dua. Masalah yang. Agamanya satu kali. Setiap. Ini sejam. 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 Syukur lebih. Dan ini juga. Kemarin. Ada nasihat bagus. Saya dengar itu. Dari. Syihali. Syihali. Ababatin. Beliau itu. Syekhnya hadis. Di Masjid Nabawi. Beliau. Ngisi. Pengajian. Buat para. Mahasiswa yang di Yemen. Saya dengarkan itu di Youtube. Nasihat beliau juga. Ya kalau. Bagaimana masalah belajar itu. Masalah online. Sama face to face itu ya. Jawaban beliau itu. Ya kalian pilih yang sesuai kebutuhan kalian. Dan. Belajar agama itu. Dari guru yang. Ma'rufin gitu ya. Ma'rufin itu ya. Dari seorang guru yang. Mumpuni. Dikenal. Dikenal dan. Dikenal ya. Makanya dikenal ya. Itu maksudnya dikenal dan. Memiliki ilmu mendalam. Online rahma salah gitu. Asalkan tertib. Bahkan ini online ini bagi. Bagi kita yang bukan Arab ya. Itu bisa di paus. Bahkan bisa diulang lagi. Wah saya hanya ngomong apa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bisa kita. Bisa kita. Ulangi malahan bisa paus. Bisa kita ulangi ya. Kalau untuk. Untuk. Online itu ada kelebihan juga. Kekurangan juga ada jelas lah. Karena kadang-kadang kita kurang fokus gitu. Ini mah saatnya. Misalnya naik misalnya bisa. Emang tak sarankan. Gimana ya. Hargamanya sih. Ketam ini tuh. Ada semua ya. Subhanallah itu. Tinggal kita hanya itu. Ada waktu apa enggak itu. Dan kita mau enggak sungguh-sungguh itu. Taib ini. Kita teruskan dulu. Di sini ini. Padahal ikali anna tafakkuha. Si dini yahsulubihila ilmunnafi. Nah nek. Di sini ini. Nek yahsulubihila ilmunnafi. Berarti. Akan sampai dengannya. Gitu mas Yata mungkin. Akan sampai dengannya. Ilmu yang bermanfaat. Yang dengannya akan tegak. Akan berdiri. Amal soleh. Nek. Misalnya lele mengartikan. Akan menghasilkan dengannya. Nanti jadi yuhassilubihi. Gitu mas. Tapi kelihatannya ini yahsulubihi. Yahsulubihi kalau enggak salah. Meraih memperoleh. Yahsulubihi. Aku lupa. Ini mengerotok. Lain terjemahki. Agak unik ya. Yahsulubihi. Hasolah yahsulu. Iya. Hasolah yahsulu. Iya. Ada lagi kan. Hasolah yahsulu. Gitu kan. Tahsil. Nek gue enggok mutaadi. Atau. Nek. Nek. Menghasilkan gitu ya. Nek yahsulu itu. Yahsulu itu ya sampai aja. Maksudnya. Sampai dengannya gitu. Akan sampai dengannya ilmu yang. Bermanfaat. Yahsulubihi. Berarti akan menghasilkan dengannya Kira-kira walau alam kira-kira begitu Ilmu yang bermanfaat Yang dengannya tegak amal-amal Soleh Terus lanjutkan lagi Nanti sampai setengah jam Kalau Mas Satya ada keperluan Kalau Allah Ta'ala Eh Mas Kalau Allah Ta'ala Waladhi arsala Waladhi arsala Rasulahu Bilhuda wa dinil haqq Falhuda Huwal ilmu nafi'u Wa dinul haqqi Huwal amalus salihu Ini tafsirnya ya Kementing ini kita Untuk tahu tafsirnya ini Kada ayat ini Ada di beberapa surat Surat Ini disini yang al-fat Ada juga di surat Sof juga ada Waladhi arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haqq Dialah yang mengutus Rasulnya Dengan al-huda Al-huda maknanya ini Ilmu nafi' Ilmu yang bermanfaat Wa dinil haqq Amal soleh Allahu alam ini kalau tafsirnya Para ulama ya seperti ini Al-huda ilmu yang bermanfaat Dinil haqq Amal soleh Ini terus mas Terus 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 Al-huda ilmu yang bermanfaat Isdiyadi Min syai'in Illa minal ilmi Iya Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan nabinya Untuk Meminta tambahan Dari ilmu ini Allah berfirman Wa ku'rrabbi zidni ilman Dan Katakanlah Wahai Tuhanku Tambahkanlah aku ilmu Qalil hafidh ibn hajar Ibn hajar ala sekolah ini Yang ini Beliau memang Disebut dengan al-hafidh Al-hafidh ini Maksudnya Beliau orang yang Orang Jadi orang yang paling Menghafal Karena beliau adalah Orang yang paling hafal Paling menjaga hafalannya Yaitu Maksudnya hafalan Beliau paling tahu Tentang Berarti bukan Quran ini ya Tapi ini Tahu tentang Perawi-perawi hadis Masya Allah Iya Beliau itu Subhanallah ya Kalau Gak tahu jumlahnya Berapa itu perawi hadis Subhanallah Banyak sekali Subhanallah Gak bisa membayangkan lah Mungkin kalau Ini sih Saya kasih contoh aja ya Saya pernah iseng-iseng Itu ya Yang meriwayatkan Dari Abdullah bin Umar Bin Khotob Anaknya Umar bin Khotob Anak Abdullah itu Yang meriwayatkan Hadis dari Abdullah bin Umar Itu siapa aja sih Waduh Berapa lembar itu ya Cuma nama aja loh Itu Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan Yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar itu Fulan bin Fulan Fulan bin Fulan Fulan bin Fulan Itu Tiga lembar Apa empat lembar ya Di siar Alam Nubala itu Saya lihat itu Cuma nyebutin nama Tengok loh Gak Gak nama panjang loh Cuma Fulan bin Fulan Fulan bin Fulan Fulan bin Fulan Itu disebut sampai Tiga atau empat lembar Saya lupa Yang jelas Banyak Itu baru Orang yang Dan Kita tahu ya Seperti Imam Bukhari Meriwayatkan Dari seribu lebih guru Dan dalam kitab sahih belia itu Itu sekitar Tiga ratus Berapa Itu Sheikh yang Beliau Sheikhnya Bukhari langsung Yang ada di Sahih Bukhari Itu seperti itu ya Jadi kayak Al-Hafid Ibn Hajar itu Mungkin beliau ini Udah jadi aplikasi sekarang Maksudnya Kalau di aplikasi Itu kita bisa langsung lihat Perawinya itu Gimana gitu Apakah Dia perawi yang Sahih Apa Yang tidak Lagi silah-silah hadis Nanti ada Fikoh Soduk Itu ada Ribuan Jadi ada Ada ribuan Ini beliau orang yang Yang dikatakan Gelarnya Al-Hafid Kemudian Yang juga Al-Hafid ini ada dua Beliau dan Guru beliau Namanya Al-Hafid Al-Irofi Nah Kalau Yang lebih hebat lagi Sheikhul Islam Itu Bukan Al-Hafid Tapi Sheikhul Islam Itu lebih tinggi Daripada Al-Hafid Jadi Sheikhul Islam Itu gelar Kalau dia Tahu semua ilmu Ta'ala Al-Hafid Ini Untuk hadis Kalau dulu Di jaman dulu Seperti jaman Al-Mutaqadimin Jaman-jaman awal Generasi Istilahnya Al-Imam Seperti Malik itu Al-Imam Gak cuma Gak cuma Al-Hafid Beliau itu Tapi beliau Udah Al-Imam Shafi'i Ahmad Subhanallah Wah ini Kalau cerita Nanti panjang Urusan Kayak gini Dikata Ibnu Hajar Apa disini Perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang tadi itu Rabi Zini Wadih Galil yang jelas Galil yang jelas Akan keutamaan ilmu Karena Allah tidak Memerintahkan Nabinya Shalallah Bitalabil Azdiyadi Kayaknya ini Azdiyadi Dewas Azdiyadi atau Izdiyadi Masya Allah Ini apa ya Ini Ini jamak dari Ziyadah ini Jelas ini Ya Ini Kalau satu Ziyadah Kayak tadi kan Dari kata Robizid juga Robizid Lam Ya'mur Misalnya Ini Ziyadah ini Ini Ziyadah Satu Kalau Kalau tambahan-tambahan Jadi Azdiyadi Oh iya Karena itu kan Anpolanya Sama ini Mas Agniya Agniya Azdiyad Agniya Orang-orang Kaya Itu zaman Oh iya Kemarin aku Salah Nyebutin Syahnya itu Gurunya Ibnu Kudamah Harusnya Abdul Ghani Al-Maktisi Bukan Abdul Mughni Tapi Abdul Ghani Al-Maktisi Gurunya Ibnu Kudamah Meminta Tambahan-tambahan Dari sesuatu Kecuali ilmu Masih banyak Gak sih ini Wah kok Misalkan Terus lah Sidi-sidi Gak apa Sidi-sidi Terus mas Ya ya Tapi rutin mas Rutin mas Dikit lagi Coba satu paragraf Sampai jam 6.40 Pokoknya kita stop Ya Walashak Walashak Wakot sammah Wakot sammah Nabiya Sallallahu Alayhi wasallam Al Majalisat Alati Yuta'alamu Fihal Yuta'alamu Fihal Ilmu Nafi'u Bi Riyadil Jannati Wa akhbaro Annal ulama'ah Hum Warathatul Anbiya'i Iya Dan sungguh Nabi itu Sallallahu Alayhi wasallam Memberi nama Majalis 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 Ini Jama'at dari Majalis Kalau Kalau dibahas Asisnya apa ya Duduk-duduk Gitu ya Iya Duduk-duduk Iya Kumpulan orang Yang duduk-duduk Alati'u Ta'alamu Yang dipelajari Di dalam Nyafi'ah Alayil Munafi' Dipelajari Di dalam ilmu Nafi'im Yang bermanfaat Itu dengan Riyadil Jannah Nah Taman-taman Surga Nah ini penting Ini Taman Surga Itu Apa Majalis Dikir Atau Majalis ilmu Itulah Taman Surga Jadi Kalau gak bisa Ke Raudah Itu Di Indonesia Itu bisa Dapet Taman Surga Datang ke Majalis ilmu Iya Bener Lihat sekarang Begini ya Kalau Raudah Yang sekarang Di Majid Nabawi Itu kan Tempatnya kecil Banget Mas Terus Kita menganggap Misalnya Memang Disitu Tempat yang utama Tapi Terus Yang Mustajab Itu apa Cuma di Kota Kecil itu Aja Ya Allah Itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Luas Iya Apa Terus Nek Gak bisa Umrah Kesini Gak bisa Karya Tuljana Ada Riyaduljana Ini Masjid ilmu Dan memang Situ Bisa dimana aja Baik di Masjid Nabawi Masjid-Masjid ilmunya itu Riyaduljana Raut Rautah Min Riyaduljana Ini memang Harusnya membuat kita Jangan berkecil hati Kalau gak bisa Rautah Datang aja Ke Majelis Ilmu Wa akbaro Dan beliau Mengabarkan Annal ulama Bahwasannya Ahli ilmu Um Mereka itulah Warosatul Ambiya Para pewaris Nabi Nabi Mewariskan Ilmu Ini ada Di hadis Para Nabi Tidak mewariskan Harta Dinar Dirham Tapi mewariskan Ilmu Ini Warisan Nabi Adalah Ilmu Agama Ini adalah Warisan Nabi Cuma ya Sekarang gimana Kita Kau gak semangat Mendapatkan Warisan Beliau Warisan Tetangga Aja Kepengen Itu mungkin Waktu warisan Apanya Sampai orang Betengkar Ada yang disantai Kepengen Warisan Warisan Nabi Tapi Warisan Nabi Ini ilmu Yang Secara Duhir Gak Kelihatan Padahal siapa Memwarisi Ini Dia akan Subhanallah Allah akan Berikan keberkahan Dia Akan Jadikan Dia berubah Ini sedikit Sebelum kita tutup Udah sampai sini aja Ini ya Aku cerita ini Kita lihat Di Jadi ini Gurunya Ibnu Hajar tadi Siapa Al-Iraki Beliau dari Irak Di Irak itu memang Waktu itu Kota ilmu Dan Aku cerita sedikit Irak itu kan Tadinya Majusi Kemudian Ditaklukkan oleh Umar bin Khattab Setelah Umar Menaklukkan Maka beliau Mengirim para sahabat Di antaranya Beliau mengirim Abdullah bin Mas'ud Dan nanti Juga akan datang Kesana Sahabat-sahabat Yang kemudian